Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Camat Kutorejo, Camat Roulan dan Camat Roulan. Kelimanya dilaporkan terkait netralitas ASN dalam pemilihan Kepala Daerah Mojokerto 2024. Kelimanya dilaporkan terlibat ikut mensukseskan salah satu bakal calon Bupati Mojokerto dalam Pilkada Mojokerto 2024. ANPP membawa sejumlah bukti ke bawas luka Bupaten Mojokerto terkait kehadiran kelimanya dalam sejumlah kegiatan yang digelar petahana tersebut. Seperti foto, video dan postingan media sosial. Kelimanya dilaporkan dalam tiga laporan berbeda Kepala Diskominfo dan Kepala Diskopum dilaporkan pada Sabtu lalu. Sementara Camat Kutorejo, Camat Roulan dan Camat Dawar Belandong dilaporkan pada Senin kemarin. Kepala Dinas Koperasi Kepala Dinas Koperasi Jadi ini yang kemudian keliru dipahami oleh masyarakat baik di Kabupaten Mojokerto maupun di Kota Mojokerto. Lebih-lebih di Kabupaten Mojokerto banyak kemudian masyarakat itu yang memahami itu netralitas ASN itu hanya pada saat tahapan kampanye atau setelah pendaftaran calon. Ini melaporkan dua Kepala Dinas. Nah yang satu adalah Kepala Dinas Kominfo atas nama Bapak Ardi. Yang kedua adalah Kepala Dinas Koperasi atas nama Bapak Mukhtar. Jadi pelapor ini sudah melengkapi syarat kormil dan material. Artinya konsekensinya ketika sudah melengkapi syarat kormil dan material maka harus kita register. Kepala Dinas Koperasi